Nasib proses hukum Novanto bakal ditentukan dalam beberapa hari ke depan. Rencananya sidang perdana perkara KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto akan digelar pada Rabu 13 Desember mendatang. Jika persidangan perdana ini jadi terwujud, maka pra-peradilan Novanto otomatis gugur. Sementara itu hingga saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan juga belum mengambil keputusan terkait status Novanto sebagai Ketua DPR. Adu cepat dan adu strategi antara Setya Novanto kontra KPK kembali bergulir. 6 Desember KPK melimpahkan berkas perkara Novanto ke pengadilan agar perkara dugaan dengan korupsi KTP elektronik ini bisa segera disidangkan. Namun manu per KPK tidak serta-merta menggugurkan sidang peradilan yang diajukan oleh Novanto di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Pasal 82 Kitab Hukum Acara Pidana yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 2016 menyatakan pra-peradilan baru gugur ketika sidang perdana digelar di Meja Hijau. Rencananya sidang perdana Novanto sebagai terdakwa bakal digelar pada Rabu 13 Desember. Sementara itu putusan pra-peradilan diperkirakan akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Kusno pada Kamis ataupun Jumat. Dengan skenario ini, Wakil Ketua KPK Laude Syarif menilai proses pra-peradilan tidak relevan lagi dilakukan karena seluruh berkas sudah diserahkan oleh KPK kepada pengadilan. Biasanya kan kalau sudah pokok perkaranya dilimpahkan untuk menguji pra-peradilan itu menjadi tidak relevan. Karena itu kami berharap bahwa pengadilannya menunggu saja atau dimasukkan sebagian itu dalam proses materi perkaranya. Tetapi kami berharap bahwa penyertuan bakal persidangannya dilakukan dalam waktu yang sangat tenang. Kedati sidang perdana bakal digelar Rabu depan, namun tidak sedikit juga pihak-pihak yang khawatir ada manuver-manuver yang bisa menunda persidangan perdana. Tidak hanya proses hukum Novanto yang masih belum pasti, tapi juga posisinya sebagai petua DPR. Kedati sudah memeriksa Novanto di tahanan KPK, hingga saat ini, MKD belum membuat keputusan soal nasib jabatan Novanto. Namun menurut Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib DPR, pimpinan DPR akan diberhentikan sementara jika dinyatakan sebagai terdrakuah dalam tindak pidana dengan ancaman 5 tahun penjara atau lebih. Namun bagi sebagai kelompok masyarakat sipil, langkah menunggu dari MKD ini menunjukkan makamah tidak berdaya diandapan Novanto. Buat publik selesai, kita punya ketua DPR yang bermasalah dan sudah tidak layak lagi memimpin DPR itu, karena itu harus segera diganti. Caranya bagaimana? Tidak mau tahu masyarakat, serahkan kepada DPR untuk segera mengakhiri. Nah, sekarang MKD kan sudah mulai berapa ya dengan berbagai penjelasan, dengan berbagai argumentasi. Intinya, MKD tidak berani membuat keputusan tegas terhadap Novanto. Jadi, alasan yang bisa digunakan tentu saja aturan. Tapi intinya, MKD tidak berani mengambil sikap yang tegas terhadap Novanto. Dan fakta itu jelas sekali. Posisi Novanto memang kian sulit. Selain menghadapi tuntutan hukum dan etika jabatan di parlemen, ia pun ditinggal oleh dua orang pengacaranya yang selama ini setia membela. Oto Hasibuan dan Fredrik Yunadi resmi mengundukkan diri sebagai kuasa hukum Novanto. Budi Adi Putro, CNN Indonesia Kejar-mengejar antara sidang perdana perkara KTP Elektronik dengan terdakwa Siti Novanto dengan putusan sidang peradilan akan menentukan nasib Siti Novanto berikutnya. Strategi menjadi pertaruhan antara kubu KPK dan juga Novanto pastinya. Sementara kendati menjadi pesakitan di tahanan KPK. Nama Novanto pun hingga hari ini masih bertengger gemilang di posisi ketua DPR. Untuk membahasnya, malam hari ini saya sudah ditemani ada Kang Asep Iwan Iryawan, dosen hukum pidana dari Universitas Pajajaran. Terima kasih, Kang Asep. Sudah kita impor dari Bandung langsung hari ini. Kemudian ada Bang Lusius Karus, peneliti dari Formapi. Terima kasih, Bang Lusius sudah datang malam hari ini. Saya akan ke Kang Asep dulu. Jadi, update-nya melihat, kan minggu lalu kita ada di sini juga memprediksi apakah KPK akan cepat pemberkasan. Kemudian kalau tadi Kang Asep masih ingat sekali minggu lalu bilang kalau KPK sampai telat dan peradilan putus, pasti KPK kalah. Nah, itu kan skenario pesimis. Kalau melihat apa yang terjadi, fakta-fakta seminggu terakhir, masih pesimis atau ada lebih optimis? Sekarang kan di dalam waktu. Kan saya menangatkan peradilan, datuk pasal 82 dibutuh seminggu. Jatuhnya pada tanggal 14. Kemudian berkas perkara sudah masuk, diputus tanggal 13. Itu pasalnya jelas. Pasal 27 Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Tiga hari menerima berkas, dia menentukan majelis. Paling lama, tujuh hari dia menentukan di sidang. Jatuhnya 13. Ketika pra-peradilan akan diputus tanggal 14, kemudian sidangnya akan di sidang pertama perdana tanggal 13, pasal 82 ayah 1 huruf D dan Tafsiran Mahkamah Konstitusi 102 2016 mengatakan, kalau pra-peradilan belum diputus, sidang perdana dimulai, sidang perdana tanggal 13, pra-peradilan 14, ya gugurlah perkara itu. Tapi pra-peradilan pasti akan putus, kalau misalnya akan putus tanggal 14. Jadwanya kan sudah jelas, terus mengumumkan bahwa sidang ini akan diputus tanggal 14. Tak mungkin di majuin lagi, wang sidangnya dibutuhkan tanggal 14. Konsekuensi hukumnya apa? Ya kan belakangan, berarti kan pra-peradilan belum diputus, setengah 13, sidang perdana sudah mulai di pengadilan tipikor. Sidang perdana apapun acara sekaligus, sidang perdana itu ada sidang yang akan dibuka, terbuka untuk umum. Berita jadwal hari memeriksa, menerima. Nanti setelah diperiksa, itu sidang perdana. Mau hari itu, nanti terdakwa aja nggak ada, mau sakit lagi, mau nabrak yang listrik lagi, nggak ada urusan. Yang penting hari itu sidang nyatakan dibuka, terbuka untuk umum. Berkas setelah diperiksa. Kalau berkas setelah diperiksa, yang menurut penafsiran Mahkamah Konstitusi, adalah sidang perdana itu. Sidang perdana. Ini kan belum diputus, baru besok harinya. Dan pasti otomatis langsung gugur. Ya iyalah, itu kata 882 ayat 1 huruf D. Kecuali kalau nggak bisa baca huruf itu, atau nggak bisa baca huruf itu, namanya buta huruf. Kalau ada permintaan misalnya, kalau kita lihat kan di wawancara di beberapa media, Hakim Kusno, Hakim Pra-Peraadilan sendiri, meminta agar, ya dipertimbangkan lah majelis hakim, untuk sidang jatuh, sidang tipikor ini, dipertimbangkan dengan sidang atau keputusan Pra-Peraadilan, sehingga lebih fair secara hukum. Ya, permintaan-permintaan personal seperti ini, bisa dipertimbangkan? Ya bisa, boleh aja. Mungkin Kusno keluar di sini, ya ngapain gue putus 14 juga percuma, gue cepat-cepat bikin putusan, ujungnya gugur, mending dicabut aja kan. Nah kalau gugur kan nggak ada artinya kan. Mending dicabut, kalau dicabut kan selesai. Tapi kan sekaligus itu haknya. Jangan sampai orang-orang menuduh, bahwa ini akal-akalan KPK. Tidak, ini bukan akal-akalan KPK. Ya karena apa? Pra-Peraadilan adalah hak dari tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya, kewajiban penyidik wajib segera, kalau lengkap, penuntut secepatnya, ketika penuntut dapat juga 110. Nanti penasihatku sudah keluar sekarang. Karena kan dasar hukum kan, saya sebut 110, 139, 143. Nah sekarang kalau setelah penuntut umnah, minta juga segera pengadilan. Pengadilan juga segera. Jadi aturan hukum, ketika aturan hukum telah menentukan pra-Peraadilan ini diputus, ini diputus, 8-2 ayat 1 mengatakan, selama beli putus menang. Jadi kalau sekarang, katakanlah sekal hakimnya Gusno mengatakan Pak Peradilan adalah permintaan, ya kita hormati itu kan. Atau meminta, misalnya hakim Gusno meminta, tolonglah Pak Hakim, apa sidang perdananya agak diundur supaya... Oh iya nggak boleh? Nggak boleh. Itu haram. Makan ada selesai juga ketawa, ada advokat yang mengatakan, tunda dulu ini katanya. Loh, sejak kapan bisa menunda? Itu malah perintah undang-undang, kata-kata yang akan sering katakan. Wajib, kalau enggak haram. Segera, cepat, kan? Secepatnya. Paling lambat, tiga hari jari. Nah, kalau pengadilan sekarang tidak menetapkan hari itu, dia melanggar undang-undang. Ketika sekarang telah menetapkan tanggal 13, itu udah maksimal, ya kan? Nggak bisa ketika perabatan ini harus mundur. Sejak kapan? Ini dua perkara yang berbeda. Ini hak, ini kewajiban. Ketika hak dan kewajiban dipertentangkan, kewajiban didahulukan. Yang sidang tipikor ini ya? Itu kan tadi macam tadi. Wajib, segera, secepatnya, keharinya sudah ditentukan. Itu pasalnya jelas kok. Jadi kalau misalkan, suruh tunda ini menunggu ini, sejak kapan dua hal berbeda? Nah, meskipun diminta dengan baik-baik, dengan pola gitu, boleh saja. Dimintanya dimonas sampai berpura-pura rame-rame. Sebelum ke Bang Lusio, saya mau tanya, Kak Gaseb, ini kan masyarakat juga, ini masih harap-harap cemas, masih galau. Apakah karena perbedaan waktu yang sangat tipis, apakah nanti memungkinkan adanya manuver-manuver yang membuat sesuatu yang diprediksi sangat matang oleh Kak Gaseb ini bisa kemudian miss? Pertanyaan saya, apakah bisa ada faktor-faktor lain di luar persidangan atau faktor-faktor hukum misalnya yang membuat sidang perdana ini quote-unquote menjadi tertunda? Pokoknya yang penting hakim itu harus sidang tanggal sekian. Bisa nggak ditunda? Bisa, nanti akan bisa. Nanti kalau malah gini, paling jelek aja ya, katakan. Ketuanya harus akan nada. Tetap hakim anggota tertua akan memimpin sidang. Harus dibuka. Itu sidang perdana. Nah, kan itu nanti kecewini. Apakah tanggal 13 sidang atau bukan pertanyaannya? Kan sidang. Nanti kan berita acaranya berita acara pertama. Nah, kan MK pernah menyatakan sidang, apa, pahalipahan berkas itu, yaitu sidang perdana. Sidang perdana itu, apapun terjadi, yang penting hari itu sekali lagi, apapun judulnya. Ketika dibuka itu ada hari sidang pertama. Ini sidang perdana kan? Oke. Meriksa. Nah, katakanlah sekarang paling jelek. Udah lah, kalau misalkan terbakanya sakit. Kan pengacara dua gak ada, misalnya gitu. Gak ada. Oke, genis. Atap-atap lama, katakan terbakwa. Gak ada pengacaranya. Hari itu hakim wajib menunjuk penasihat hukum, kalau dia tidak mampu. Itu wajib. Karena hakim ancamanya lima tahun, hakim akan menunjuk penasihat hukum. Gratis dari negara. Katakanlah sekarang, terdakwanya juga gak ada hari itu. Ya, sidang kan mimpin. Sidang hari ini, sesuai dengan panggilan, JPO pasti hadir dong. Gak mungkin. Dapat penuntut umum KPK gak hadir. Bukan-bukan tanya, mana terdakwa. Gak datang, tahanannya di KPK. Gak bilang perlu, perginya bareng-bareng dong. Kalau sakit itu juga bisa. Ya, datang sih. Yang tentukan dia sakit atau tidak, kan sekarang dokter KPK. Kalau terdakwa tidak hadir, itu tetap harus bisa dibuka. Ya, kan sidang dinyatakan dibuka, itu sidang pertama. Jadi, intinya adalah, intinya adalah, konklusinya tidak ada satupun faktor yang bisa membuat sidang perdana ini tertunda. Ya, karena kalimatnya kan dikalian. Tidak ada. Pelimpahan berkas, pelimpahan berkas itu ditafsirkan oleh MK, sidang perdana. Hari itu sidang perdana. Nah, apapun acaranya, itulah sidang perdana, sidang pertama. Dan pasti tanggal 13 tidak mungkin mundur ya, kan? Kita sudah tetap, kan Majulisnya. Sidang tanggal 13 dipimpin oleh Yanto, ketua pengadilannya. Katakanlah hari itu, ada hantu blow. Ya, itu makanya hantu blow-hantu blow yang di luar perkiraan nalar publik gitu misalnya. Itu bisa nggak? Ya, paling-paling menurut saya perkiraan kalau hari itu ada gempa, bencana, bandin melanda, ke pengadilan tertutup dengan angin bah, gitu kan. Itu nggak ada sidang, karena memang keadanya darurat. Tapi kan kalau kena angin bah daurat, masa selatan nggak kena, pusat kena, gitu kan. Nah, ada besoknya juga. 14 bisa putus jadi pra-peradilan. Nah, putus pra-peradilan. Nah, kita berharap. Nah, apakah sekarang, eh, sekarang udah lah, 13 tidak terjadi karena ada bencana alam. Bisa. Bisa terjadi, ya. Bencana-bencana kita nggak tahu. Sudah, maksudnya bisa digagakkan. Gunung sehari meletus di situ, misalkan. Gunung sehari meletus, ketutuplah. Pengadilan di situ. Selatan kan tidak meletus. Diputus, kan? Pra-peradilan. Nah, pra-peradilan ada tiga. Sekarang, apakah Kusto akan kembali yang disebut pra-peradilan tuh? Ya. Masuk nggak kategori itu yang dimintakan sekarang? Nah, kalau itu apa? Dugaan yang akan terjadi, akan terjadi. Oke. Saya mau tanya, Bang Lucia. Ini kan prediksi hukumnya bahwa ini sesuai dengan skenario optimisme bahwa KPK bisa melenggang di pengadilan tipikor. Dari perspektif politik dan etik sini, melihat perkembangan terakhir. Bahwa Novanto, quote-unquote, secara hukum, kayaknya tidak ada peluang lagi untuk membela diri secara politik dan juga harga diri karena pra-peradilan otomatis akan terkubur jika pengadilan tipikor ini berlangsung. Dalam perspektif Anda seperti apa, Bang Lucia? Ya, saya kira kalau dari perspektif hukum tadi itu kelihatan optimisme itu sejak awal gitu ya. Kita melihat KPK gitu firm dengan langkah-langkahnya walaupun ada pra-peradilan pertama gitu ya. Tapi kemudian itu semua tidak mengganggu proses yang juga dilakukan oleh KPK untuk menetapkan kembali Pak Stia Novanto menjadi tersangka gitu ya. Dan sekarang saya kira memang dengan proses dan juga optimisme dari proses hukum itu rasa-rasanya tidak ada alasan juga untuk pesimis gitu bahwa akan terjadi perubahan dalam waktu dekat gitu. Baik di DPR maupun di Partai Golkar gitu. Saya membaca tadi satu dua jam sebelum ini tadi ada surat yang katanya dikirimkan oleh Pak Stia Novanto pengunduran dirinya gitu ya. Sudah keluar tuh Bang? Walaupun masih dikatakan sahih atau surat tidak resmi gitu ya. Bodong? Belum dikatakan surat tidak resmi. Belum dikonfirmasi ya? Ya betul-betul. Tapi sudah mulai ada sinyal emen bahwa keterdesakan yang dialami oleh Pak Stia Novanto saya kira memang mau tidak mau kalau dia tidak ingin kemudian mendapatkan status pemberhentian dari MKD misalnya. Ya minimal seperti yang di kasus pertama Pak Peminta Saham dulu itu dia kemudian secara atau berinisiatif mengajukan pengunduran diri. Mungkin itu skenario yang akan dilakukan oleh Pak Stia Novanto. Tapi kelihatan betul bahwa bagaimana misalnya di Partai Golkar sendiri aroma untuk munas lupi itu begitu kencang dan itu saya kira mengekspresikan bahwa memang orang-orang di Partai Golkar sendiri sudah mengatakan selamat tinggal kepada Stia Novanto. Tapi itu kan untuk orang lain misalnya sudah terdesak mungkin akan kalah tapi Stia Novanto kan sudah membuktikan berkali-kali dengan kondisi yang sangat terdesak toh dia bisa melewati keterdesakan itu dengan cukup baik. Secara matematika politik gitu Anda lihatnya gak ada there is no chance lagi. Iya saya kira anti klimas gitu ya ketika dia ini dikenal sebagai tokoh yang licin seperti belut orang bilang gitu ya tapi penangkapan yang dilakukan oleh KPK atau proses yang dilakukan oleh KPK sampai berani kemudian ditahan di rutan gitu itu saya kira menjadi anti klimak dan menguburkan dalam tanda petik gitu ya karir Pastia Novanto gitu dan itu bisa dengan mudah kemudian direspon oleh politisi-politisi yang memang sejak lama menginginkan untuk mengganti atau menggeser Pastia Novanto ini itu mulai kelihatan sekarang gitu dengan panasnya kemudian aroma munas lup di Partai Golkar Oke jadi memang ini apa namanya konfirmasi terakhir informasi yang kita dapat Pak Novanto sudah mengeluarkan surat pengunduran diri meskipun kita harus harus mengkonfirmasi lagi kebenaran informasi itu ya Kalau ngasih undang MD3 kan terdakwa kalau statusnya terdakwa ya sudah Betul Pemperhentian sementara Itu akan kita bahas saya ingin berikutnya tapi satu pertanyaan lagi Kak Asya bahwa selain kalau tadi kan tidak mungkin sidang perdana tipikor itu dimundurkan kecuali hal-hal yang di luar kendali kita seperti hantu belau Apakah mungkin putusan sidang peradilan itu dimajukan sebelum sidang perdana Dijawabnya apakah mungkin itu di segmen berikutnya Kami akan sekiranya kembali terus ajarnya berikut Tadi kita meskipun Kang Asep dan juga Bang Lusius sudah perspektifnya sangat optimis bahwa secara politik akan lengser secara hukum juga akan berlanjut di pengadilan tipikor dengan segala posibilitas-posibilitas tapi kita masih mencoba meraba sebenarnya apakah ada posibilitas lain misalnya kalau tadi katakan Kang Asep pengadilan perdana tipikor sidang perdana tipikor sendiri tidak akan mungkin diundurkan kecuali ada hal-hal yang hantu belau yang tadi kita bahas tapi apakah mungkin peradilan itu dimajukan putusannya untuk bisa mengantisipasi ini sebelum dijawab kita dengarkan ada ahli hukum pidana yang mengatakan sebenarnya dimajukan sajalah untuk melihat asas fairness-nya sehingga Novanto sendiri mendapatkan quote-unquote keadilan yang diinginkan menurut saya saya kira sebaiknya juga demi rakyat keadilan saya kira hakim itu harus mempercepat sidang itu tidak harus menunggu karena hakim itu sudah menunda satu minggu padahal menurut undang-undang harus tujuh hari sidang pertama yang lalu itu dimenduni jadi menurut rasa keadilan menurut saya sebaiknya itu diputus secepatnya hari selasa sebelum diindikan karena sangatlah dirugikan sangatlah dirugikan kepentingan seseorang dalam menurut Pak Novanto ternyata apabila betul permohonannya dikabulkan tetapi karena ada masalah waktu sehingga permohonannya itu digugurkan itu kan sayang mungkin gak? ya siapa pun berpendapat ABS-CD di Republik ini boleh saja tapi secara perspektif hukum prosedur hukum ya hanya orang gila aja yang punya pikiran kan si Kusno bukan rekamannya kalau bisa ada rekamannya biar-biar adil Kusno kan menentukan bahwa akan diputus tanggal 14 ya nah katakanlah besok itu Senin tanggal berapa? 11 pembuktian kan ya pembuktian dari kedua pihak selasa kedua pihak Rebo mudah berani memutus ya katakan ya kalau KPK sekarang kalau akal-akalan nanti KPK gak usah datang aja kalau gak usah datang apakah itu tidak bisa melanjutkan putusan? gak bisa itu haknya kepala pihak kan nanti dianggap tidak menggunakan haknya tapi kan ini kot kalender jadwal sidang udah ditetapkan oleh Kusno akan diputus tanggal 14 nah itu kan dalam persidangan udah dikatakan udah ngatur waktunya hari ini hari ini apa Senin Selasa Rabu udah ditentukan kita jatuh tanggal 14 itu berkali-kali nah sekarang apa itu kan fakta di persidangan ya sekali lagi Kusno telah mengatukan jadwal oke lah sekarang pindahin ke hari Selasa ya justru publik akan bertanya Anda udah ditutukan 14 kok Anda majukan ada apa gitu kan? sebenarnya boleh gak kalau Selasa sekarang tinggal kita sidang lihat Senin Senin dari sidang gak nah sedang apa ucapannya alasannya Senin kalau bisa kasih Senin ayo kita putus Selasa justru kita akan semangat menertawakan Anda akan diputus tanggal 14 ada apa dimajukan oke itu kan secara logika akan ditertawakan tapi prosedur hukum aturan hukum memungkinkan gak manuver seperti itu ini bisa dianggap manuver kan di selatan itu kalau menyangkut tokoh-tokoh besar apalagi pra-peradilan ya mungkin aja gitu kan ada gak misalnya yang mungkin-mungkin aja tapi tanpa logika kalau saya sih kalau udah ditutukan sidang tanggal sekian penjatuhnya tanggal sekian itu kan ditulis di berita acara nah kalau tiba-tiba mensok dikedepankan ya silahkan aja gitu kan cuman yaudah tercatat dalam sejarah hukum bahwa udah menentukan tanggal 14 dimajukan tanggal 12 tapi memungkinkan ya secara prosedur memungkinkan ya peraturan gak ada yang dilanggar secara etik suku akan udah dibuat kode kalendernya itu Kusto udah mengatakan kita akan putus 14 Senin sidangnya apa selasa sidangnya apa Rabu apa ditulis kan supaya KPK cepat ini cepat pembuktian ahli cepat dan sebagainya pertanyaannya saya kalau sampai nanti Senin atau selasa dia menentukan akan selasa nah KPK kan bisa protes itu ya udah gak usah saran saya ini bukan akal-akalan saran saya disini lebih-lebih KPK gak usah masukkan bukti saya minta mundur gak usah datang oke kalau gak usah datang apakah tidak mengundurkan Khusno untuk menetapkan silahkan putus kan bukan buktinya keterangannya mau denger kan bisa mau denger jawab kalau dengan aspek tadi ini supaya supaya fair supaya fair jadi Pak Novanto yang dipersilahkan membela diri ada mekanisme peraturannya supaya diputus dulu supaya harga dirinya bisa diselamatkan lewat perapurannya faktor keadilan itu seperti apa hanya orang bodoh buku acara mengatakan keadilan hukum itu tujuannya keadilan kepastian kemanfaatan sekali lagi bodoh sekali lagi saya katakan saya gak setakut laporkan ke Baris Kim saya tanda kalau acara itu bicara kepastian aturan main jadi 82 itu paling lama 7 hari diputus berkah secepatnya artinya apa bicara aturan ini belum bicara keadilan belum bicara keadilan artinya apakah kemenetapan tersangka atau penangkapan penahanan itu aturan main bukan bicara keadilan sekali lagi bukan bicara keadilan keadilan itu tadi ketika Anda diadili adil gak itu substansi tapi kita kan 7 hari 40 hari itu aturan main sekali lagi jadi jangan sekarang peradilan itu diatur pasal 82 diputus paling lama 7 hari Kusno sudah menentukan itu aturan main itu adalah kepastian bukan bicara keadilan artinya apa sekarang sederhana pato ngajukan pra-peradilan sederhana pato ngajukan pra-peradilan jadwal sidang sudah tentukan oleh Kusno jatuhnya hari selasa nah tadi ada yang mengatakan siapapun yang mengatakan demi keadilan dipercepat loh kalau dipercepat bukan demi keadilan harusnya demi kepastian nah tapi kan kepastian sudah ditentukan tanggal 14 itu aturan main acara sendiri haknya secara sangat untuk mengajukan nah hak ini itu bukan jadwal kemandirian hakim diuji disitu jadi bukan karena untuk memberikan rasa keadilan yang betul-betul ada sehingga dua-duanya bisa terbuka gak bisa ya disuruh dipahami dulu ini karena kita kan orang awam nih tidak makanya langsung jelasin pra-peran itu hak tersangka silahkan diatur dari pasal 1 butir 10 7-7-8-2 dari mulai apa yang sebenarnya pra-peradilan jangka waktunya yang sering saya katakan seminggu sekarang ikut dulu malah ngundur 2 minggu gak pernah seminggu sekarang aja juga saya malah aneh kok seminggu saya terlihatkan sini tiap hari dulu sidang gue makanya seminggunya bukan dan tiap hari dulu kan maksudnya saya formulir buka rekaman saya disini nah sekarang juga mungkin oke lah sekarang gejar seminggu kan Kusto menentukan jadwal sidang 14 nah ini juga kemandirian hakim ini dia ditentukan oleh undang-undang yang tadi wajib, segera, cepatnya 3 hari, 7 hari dia menentukan 13 nah ketika sekarang ada ketahuan ini 13 ini 14 akan gugur kemudian 14 akan dimajukan ini jangan sebut akal-akalan jangan bicara keadilan disini nah katakanlah sekarang oke kita terima dimajuin udah lah jangan jangan tanggal apa selasa atau selasa supaya bisa fair gitu kan pengadilan juga di uji ini juga pertanyaan saya sekarang kalau dimajukan ke 14 kenapa dulu atau Kusto menentukan 14 kenapa bukannya kemarin kan udah tau dia kan dia juga hakim tipikor Kusto ini pasti paling lama 13 jatuh kenapa gak dijatuhkannya sebelum 13 oke ini pertanyaan saya sebelum ke Bang Lusius lagi sekali lagi ya supaya kita ngerti semua nih bisa gak misalnya ketika hakim Kusno memajukan keputusan misalnya satu hari sebelum sidang perdana dengan keputusan misalnya menggugurkan tersangka Novanto misalnya misalnya seperti yang anda prediksi kemarin apakah pengadilan tipikor juga akan tetap bisa berlangsung dengan terdakwa Novanto pada hari Rabunya sesuai dengan ya kalau itu kalau lebih bagus kalau sebelum sidang bisa gak bisa kan tapi saya bilang kan nekat kalau dimajuin tapi gak akan ada nekat tapi bagus misalnya putusan sesuai harapan kebanyakan masyarakat menggugurkan ya gak ada paham itu malah lebih bagus sudah gugur dulu ada sidang dua-duanya harus berjalan oke dan itu tidak menggugurkan sidang perdana ini ya gak ada gak ada urusan sidang perkara harus tetap tanggal 31 sidang ya katakanlah ini dimajuin tanggal 12 kebetulan isinya gugur ya kebetulan Alhamdulillah puji Tuhan haleluya Bang Lusius Anda punya perspektif terkait ini ini kan faktor keadilan orang kan ingin namanya atau harga dirinya paling tidak unquote bersih jika misalnya memang pengadilan pra-peradilan itu memutuskan bahwa dia tidak layak ditersanggakan menurut Anda aspek-aspek seperti ini perlu dipertimbangkan gak sih untuk maruah juga nih maruah seorang yang lebih logis yang dijelaskan oleh Kang Asep tadi gitu kita bicara tentang proses sekarang kan masih proses peradilan masih proses hukum terhadap pastian Ufanto jadi bicara soal pencarian keadilan gitu ya dan saya kira dalam proses pencarian keadilan di sektor hukum itu ya kepastian itu yang paling tepat jadi kalau sudah ditentukan tanggal 14 ya tanggal 14 ketika kemudian ada perubahan-perubahan yang munculnya seperti mujizat atau apa gitu untuk kepentingan tertentu lalu itu yang menjadi pertanyaan dan saya kira memang selama ini banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu di dunia hukum gitu ya itu yang membuat kita kemudian kadang-kadang merasa pesimis dengan proses hukum jadi sesemangatnya Kang Asep itu kadang-kadang justru yang terjadi sebaliknya di pengadilan karena ini menghadapi seorang politisi yang senior yang punya akses kekuasaan akses keuangan yang juga besar sekali tapi itu cerita lama Anda lihat ini cerita lama jadi saya kira sudah lewat semua cerita besar mungkin ada satu-dua orang tapi saya kira mereka pun dengan semakin terpojoknya Pastiano Vanto saya kira mereka pun tidak berani untuk apa gitu ya memunculkan pengaruhnya itu sampai ke pengadilan seperti itu karena itu hanya akan membuat mereka semakin terpojok saya kira ketika kemudian KPK berhasil memastikan proses-proses yang harus dilalui oleh Pastiano Vanto pada saat yang sama saya kira kekuatan secara politis dari Pastiano Vanto itu berhasil digerus atau digerogoti dan setiap kemudian ada upaya untuk menempatkan Pastiano Vanto sebagai tokoh yang masih besar atau powerful itu saya kira akan selalu dianggap sebagai upaya-upaya yang justru oleh publik akan dianggap sebagai desain yang saya kira memang tidak akan disukai sebagai kuat-angkut pro-korupsi tapi kalau dari perspektif Anda dari pergerakan di Partai Golkar kemudian apa yang dilakukan kawan-kawan di Mahkamah Kormatan Dewan yang punya otoritas untuk bisa menentukan ini Ketua DPR apakah tetap lanjut atau akan berhenti Anda lihat dua-duanya seiring sejalan atau memang berusaha masih berusaha semaksimal mungkin untuk paling tidak menyelamatkan Novanto karena saat ini hingga saat ini MKD sendiri kan belum menentukan atau memberi keputusan apa-apa Bang Lusius ya saya kira yang terjadi di DPR mereka melempem gitu ya dan itu tidak mengherankan karena solidaritas dalam kasus Pastian Novanto ini memang sejak awal sudah ditunjukkan jadi tidak mungkin berharap bahwa ada inisiatif dari DPR untuk memastikan Pastian Novanto ini diberhentikan Anda lihat itu memang ada melempem faktor yang membuat melempem kita tidak pernah mendengar ada suara perlawanan atau suara dari internal DPR untuk mempercepat proses melalui MKD padahal jalan untuk itu sangat terbuka dan saya kira tidak mengherankan kalau DPR itu seperti itu karena sejak awal kita tahu ada begitu banyak nama yang disebut di DPR dan tidak ada orang yang kemudian bisa mengklaim dirinya bersih di DPR jadi saya kira situasi itu saja membuat mereka kehilangan kepercayaan diri sebelum melakukan sesuatu jadi akhirnya publik menilainya oh ini MKD lamban sekali betul dan kebetulan juga DPR saya kira melihat ada gerakan cukup aktif di Partai Golkar dan mereka mungkin memilih lebih baik menunggu inisiatif dari Partai Golkar karena memang prosedurnya juga partai punya hak kemudian untuk memperhentikan seorang kader yang kebetulan menduduki posisi Ketua DPR jika MKD secara politik quote unquote memilih untuk menunggu keputusan Partai Golkar dampaknya bagi publik bagi marwah lembaga DPR kan ini sudah sebulan kali ya sudah gak ada ketua DPR mungkin hampir sebulan kali ya ini apa dampaknya jika memang menunggu keputusan politik yang hingga saat ini pun munaslu kita belum tahu kapan kepastian dijawabnya di segmen berikutnya kami akan segera kembali usai jenayah berikutnya nah ini kan kita sekarang menanti-nanti nih kira-kira apa langkah-langkah hukum langkah-langkah politik yang bisa dilakukan untuk mengisi kekosongan sudah hampir sebulan kita gak punya Ketua DPR nanti sebelum saya minta pendapat Bang Lusius apa yang perlu diakselerasi oleh MKD sendiri ini ada salah satu pendapat dari Ketua DPD Partai Golkar Yogyakarta yang menginginkan sebenarnya Ketua DPR nanti yang dari Golkar ya digantinya setelah keputusan munaslu jadi biar ada keputusan definitif politik yang punya legitimasi kita lihat pernyataannya jadi kami menolak apabila keputusan DPP Pleno besok justru menemukan masalah artinya masalah Munaslu Jantara Ulur sudah mau memutuskan pegati DPR pegati DPR nanti kita serahkan hasil Munaslu maka kami mohon kepada teman-teman DPP agar supaya memproteskan kesakan aspirasi dari daerah ada nilai prosesnya selama ini lamban kalau menunggu nanti keputusan Partai Golkar sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Gadung tadi ada lihat makin lamban apa enggak iya saya kira pertama saya kira DPR itu bukan milik Partai Golkar itu DPR ini ada lembaga perwakilan rakyat lembaga tinggi negara dan milik seluruh bangsa ini tidak bisa kemudian apa yang terjadi di DPR itu ditentukan oleh suara dari Partai Golkar seperti mereka sedang menentukan siapa ketua umum menggantikan Pastiano Fanto jadi saya kira perspektif ini yang tidak boleh dipelihara lama termasuk oleh Golkar sendiri yang memang terkesan bermain-main dengan proses yang harus dilakukan oleh DPR pasca penahanan Pastiano Fanto dan saya kira sudah sejak awal kita mendesak supaya MKD tidak harus bergantung pada proses yang terjadi di Partai Golkar untuk kemudian menentukan langkah dia ini lembaga tinggi negara dan tidak ada urusannya untuk kemudian bergantung pada Partai kalau belum proses hukum kan lebih fair karena selapa ini MKD itu punya hukum sendiri punya tata beracara sendiri jadi dia kemudian bisa melakukan sesuatu tanpa harus tergantung pada proses di luar DPR atau proses di lembaga lain dan saya kira itu yang tidak pernah muncul inisiatif itu yang tidak pernah muncul di DPR dan kembali tadi kita sebutkan bahwa memang DPR ini saya kira kalau bicara soal marwah itu sesungguhnya sudah tidak pantas lagi untuk kita katakan bahwa lembaga ini masih punya marwah sesuatu mungkin salah satu hal yang membuat kita percaya DPR ini tidak perlu diganggu sejauh ini karena kita tahu bahwa di dalamnya masih berisi manusia manusia jadi bahwa karena mereka manusia saja kita kemudian menghormati lembaga itu tapi saya kira apa yang mereka tunjukkan selama ini untuk menunjukkan bahwa lembaga ini lembaga terhormat lembaga ini menjadi yang terdepan untuk menjaga harkat dan martabatnya saya kira itu sebenarnya sudah hilang dan tidak muncul kita bicara skenario sebelum ditutup oleh Kang Asep nanti dengan perspektif hukum kita bicara skenario ada dua skenario bagaimana skenario apa sebaiknya dilakukan jika tadi informasi dari Anda benar bahwa Novanto telah mengundurkan diri itu apa yang harus dilakukan oleh mekanisme di DPR yang kedua jika berita itu hoax atau bohong apa yang juga harus dilakukan untuk mengakselerasi sehingga tadi Anda katakan ini gak boleh bergantung sama Golkar dong ini proses harus cepat supaya kita juga punya ketua DPR yang definitif pertama kalau berita tadi itu ada surat pengunduran diri yang dikirimkan dari Pastian Novanto ke DPR saya kira kemudian langsung ke pimpinan untuk kemudian diproses dibamus dan dibawa ke Paripurna untuk ditetapkan lalu kemudian meminta Partai Golkar untuk mengirimkan nama pengganti dari Pastian Novanto jadi sederhana itu tapi kalau kemudian berita itu tidak benar saya kira tetap harus ada desakan kepada MKD untuk melakukan sesuatu desakan itu sebenarnya bukan semata-mata supaya ada proses penggantian cepat terhadap pimpinan DPR tapi untuk memastikan DPR ini sebenarnya punya sensitivitas terhadap pelanggaran etis dari anggotanya atau dari pimpinan DPR itu yang tidak kelihatan dan semuanya kemudian bicara tentang kursi kekuasaan tanpa kemudian peduli bahwa DPR ini harus diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan orang-orang yang jelas menunjukkan perilaku tidak berintegritas itu harus disingkirkan segera gitu ya oke Kangas, siap untuk menutup perbincangan kita kali ini saya berharap hakim untuk pada jadwal sidang 13 dan 14 katakanlah yang dikhawatirkan oleh pesan Budi misalkan di majukan 11 atau 12 bukan kata saya ada kata-kata apa-apa pun nggak usah takut KPK kan gampang tetapkan aja bagi tersangka lagi selesai kok kan itu tidak menutup bersangka boleh aja tetap berkali tetap bagi tersangka proses lagi apa kalau dia main akal-akalan nah kenapa kita nggak main akal-akalan berarti gini Kang berarti hari Sabtu depan atau minggu depan kita akan duduk lagi kembali disini untuk melihat apa yang terjadi minggu depan oh minggu depan sudah selesai karena kan kerbuk kemis sudah sedih kita lihat itu kan tradisi Anda kalau ada manuver-manuver lain yang di luar tradisi kalau naikkan silahkan saja kita lihat nanti perkembangannya terima kasih atas perbincangannya malam hari ini terima kasih